Sebutkan tiga judul film Indonesia, berawal dari huruf N. Ngeri-ngeri sedap. Mantap. Ngecek 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 sebelah, betul. Ngecek ngecek sebelah. Orang tua terlalu mendikte anaknya, menurut kalian bagaimana? Toxic. Halo budak rupiah, kembali lagi di Viniar. Pada kali ini kita ketangkan dua wanita hebat, yaitu Adinia Wirasti dan Laura Basuki. Hai. Kongres ya kah filmnya bagus banget loh, itu kacau. Terima kasih. Emang kamu udah nonton? Udah tanggal 22 kemarin. Yeay. Keren banget. Jadi ini di-uploadnya tanggal 26, jadi kita harus pura-pura udah nonton. Oh ya oke. Sukses banget, iya. Terima kasih ya. So far udah berapa ya penontonnya? Berapa? Berapa ya? Nanti coba kita lihatnya di social media ya. Oh lupa ya soalnya ya? Lupa. Iya oke, tapi filmnya bagus banget, aku ngikutin dari yang CTS 1 sebenarnya. Terus sekarang ke, aku gak nonton seriesnya sih sebenarnya. Tapi gak ada hubungannya sih memang. Oh gak ada hubungannya, jadi kalau yang gak nonton seriesnya, masih bisa ngikutin. Karena yang kedua ini kan terjadi satu bulan setelah yang pertama. Maksudnya timeline-nya tuh langsung dari yang pertama gitu. Oh jadi masih bisa ngikutin kalau gak nonton seriesnya? Bisa. Gak nonton yang pertama juga bisa. Bisa, tapi gak lebih baik nonton yang pertama kan? Betul. Bisa ditonton dimana tuh yang pertama? Di OTT, kesayangan anda. Jawaban yang sangat tepat. Nice, nice. Tes doang. Udah siap belum dengan pertanyaan seperti itu. Oke ini kita ngomongin di cek toko sebelah yang kedua. Berarti ini kali ke beberapa ya untuk Kak Adinia? Kerja sama Ernest? Iya. Kalau Kak Laura? Baru pertama kali. Pertama kali, oke. Kak Adinia dulu. Yes. Kak. Kakak kenapa mau? Kok tau sih? Gak apa-apa lucu banget. Gemes. Ya gue dekat-dekat. Ngarita tadi gue bingung tadi. Manggilah Kak apa nama? Kak. Yes. Kakak kenapa mau? Sama Ernest terus. Kok mau tau aja sih? Sorry. Gue gak nanya lagi udah. Thank you semua udah nonton ya. Terima kasih teman-teman. Bye. Kenapa mau? Sebetulnya gue juga bingung sih. Terus terang aja ya di chat S1. Waktu pertama kali agent gue tuh kayak. Ernest mau meeting. Ernest siapa? Gitu kayaknya. Ernest coklat. Bukan dong. Dia ada film. Dia mau meetingin sama kamu. Mau pitching. Kayak. Eh kan gue gak lucu ya. Gimana sih? Maksudnya stand up comedian wants to make a movie. Terus kayak. Terus gue mesti. Apa? Ngapain gitu. Ternyata memang. I was brought up to the project to give the drama. Ternyata emang bukan buat ngelucunya ya. Ternyata to give the drama anyways. Dan aspirasinya Ernest dan Merah pada waktu itu tuh sangat. Udah sangat menarik gitu. They are so interested in human connections. Dan how to tell that through story. In this case of film gitu. Jadi memang menarik untuk melihat visi dan misinya mereka. Secara audiovisual tuh ternyata asik gitu. Dan mau ngulik. Mau diskusi gitu. Jadi gak apa ya. Gak satu arah gitu kerjasamanya. Gak otoriter ya. Masih lebih kemusyawarah lah ya mereka. Namanya juga Republik. Gerepet mulu nih dari tadi. Heran deh. Kamu kayak bajai. Supaya tegang dikit aja. Kalau orang kan pertama kali ini berarti di direct sama Ernest. Ada yang sesuai ekspektasi atau tidak sesuai ekspektasi gak? Semua sesuai ekspektasi sih. Emang udah lama pengen kerja bareng sama Ernest juga. Terus begitu akhirnya bisa kerja bareng. Ngeliat cara kerjanya dia tuh seneng gitu. Orangnya rapi, detail. Preparationnya lumayan panjang sebelum akhirnya kita syuting. Dia bener-bener nyiapin kayak video board. Ya dia percaya persiapan ya. Dan seneng gitu enak bisa kerjasama dengan sutradara yang udah tau apa yang dia mau. Jadinya menghemat waktu, energi. Kita tinggal bawa badan aja gitu ketika syuting. Pekerjaannya jadi lebih gampang sih sebagai aktor. Jadi Ernest mempermudah pekerjaan kalian dengan cara preparationnya yang sangat-sangat matang. Iya. Oke. Tapi kan ini di Ernest tanggal 22 Desember itu emang sengaja atau gimana sih? Ini kan orang-orang pada mau liburan dan segala macem. Ernest masih percaya bahwa bisa lah. Kayaknya lima tahun terakhir memang Ernest selalu rilis film di sekitar tanggal itu kan. Jadi memang buat film buat liburan keluarga, film Natal, film tahun baru gitu. Dan mudah-mudahan spiritnya juga bisa bikin punya spirit yang lebih segar untuk tahun yang baru. Seda. Keren. Gue agak ngeri tapi keren. Iya dia bilang dulu pertama kali tayang film dia yang ngenas itu memang gak sengaja di Desember. Dan ternyata works gitu. Jadi Star Vision juga mikir kenapa gak kita ngulang terus di tiap Desember gitu. Sekarang orang udah mulai nge, oh ya filmnya Ernest ya Desember. Formulanya udah kayak gitu aja ya. Jadi Ernest si sutradara film Natal gitu ya. Apapun filmnya. Apapun filmnya yang penting untuk Natal lah. Apapun rasnya. Cukup menyenangkan untuk minoritas seperti saya. Kurang ya ada filmnya yang aku tunggu. Nah ini kan bedanya 6 tahun ya dari chat S1 ke chat S2. Itu berarti banyak banget perubahan karakter as in physically pastinya. Tapi kalau soal karakteristik pemain-pemainnya masih sama-sama aja gak kayak Ayu seperti itu. Atau Ernestnya seperti itu juga. Sebenernya challenge-nya dari produksi film yang bedanya berapa tahun pada saat time frame. Sebetulnya sedikit kan justru kita ngejar continuity tapi gimana caranya supaya karakter itu tetap berkembang gitu. Maksudnya sebagai aktor, gue tipe aktor yang selalu merasa bahwa, selalu percaya bahwa si karakter ini tidak hanya hidup pada saat kita tonton. Karakter ini harus hidup sebelum dan sesudahnya juga gitu. Jadi gap, bukan gap ya maksudnya space itu tuh selalu ada untuk berkembang. Apalagi kalau akhirnya buat di sequel gitu. Dan itu selalu seru untuk di kulik gitu, di develop gitu. Maksudnya udah kita tahu, oh misalnya in my case Ayu, oh Ayu tuh yang di satu dia bunderannya tuh hanya segini gitu yang kelihatan di film satu. Kita bisa perluas lagi entah itu bentuknya jadi berubah atau gimana ya tergantung jernih dari film yang kedua gitu. Oke, kalau dari Kak Laura ada keseruan gak dengan ensemble? Susah banget kan. Bahasanya ensemble cast yang baru ini. Ensemble. Ensemble. Emang kita udah natal-natal aja, choir, ensemble gitu. Dan keseruan apa yang Kak Laura yang... Terima kasih aku yang mau mengemaskan. Jadi Kak Laura, dengan ensemble choir yang penuh dengan suasana gereja ini, ada keseruan yang Kak Laura baru rasain gak dengan cast-cast si cek topo sebelah ini? Iya, sebenarnya kan aku memang nonton yang pertama juga gitu. Ketika di approach untuk yang kedua pastinya excited. Dan banyak pemain disini yang emang udah kenal cukup lama gitu. Ada beberapa yang udah pernah kerja bareng atau kayak Asti memang udah kenal dulu sebelumnya lama. Dan akhirnya bisa kerjasama di sebuah sequel yang film pertama yang aku suka banget. Ya pastinya menikmati. Jadi menyenangkan lah ya. Tapi nah kan ini ada pertanyaan yang menarik nih. Kan kakak bermain sebagai lawannya Ernest ya? Iya. Nah itu kan ada cinta-cintaan. Iya. Kan yang nulis skripnya juga dibantu sama istrinya. Betul. Awkward gak sih? Aduh. Gimana izinnya ke pasangan masing-masing kayak sayang. Aku mau, you know. My staff gitu. My staff? Kalau suamiku kan emang udah biasa ya. Istrinya main film, dapet lawan main yang emang kadang-kadang ada adegan romantis gitu. Nah kalau ini kebetulan Meira kan yang nulis juga. Dia co-director juga. Jadi sebenarnya gak perlu izin. Dia yang nulis. Dia yang nulis gitu. Jadi terus dia yang ngajakin juga. Sebenarnya gak perlu izin. Tapi ketika syuting memang ada sih perasaan-perasaan gak enak hati gitu. Ini dia ngeliat di monitor aman gak ya ditontonin gitu. Agak deg-degan ya. Agak deg-degan. Walaupun ketika kamera on lupa tuh. Lagi ditonton istrinya tuh lupa. Oh lupa oke. Tapi begitu cut off gitu. Istrinya mana? Marah gak ya dia? Sempat ada rasa-rasa kayak gitu ya. Tapi sebenarnya kalau gue boleh nambahin sih ya. Yang harus kita semua selalu ingat. Maksudnya as actors tuh memang pekerjaannya aneh kan? Lumayan. Aku gak tau. Aku gak bisa bilang. Lumayan sorry sorry. Salah aku tadi. Thank you for that. It's very sensible. Tapi memang pekerjaan kami tuh pekerjaan yang gak semua orang bisa mengerti gitu. Tiba-tiba kayak ya lo kebayang gak sih? Tiba-tiba kita harus main koboy-koboyan gitu. Atau tiba-tiba kita harus main ceritanya berkuda tapi gak berkuda beneran gitu. Atau ceritanya nyetir tapi mobilnya gak jalan. Oke. Berarti kan sebenarnya main sandiwara-sandiwaraan. Dan dimana sandiwara-sandiwaraan itu semuanya tuh calculated, semuanya fabricated, semuanya sudah direncanakan. Oke. Yes, spontanity is very important in a scene gitu. Pada saat kita syuting, kita sebagai aktor mikirnya gini, pekerjaannya tuh sebenarnya pada saat sebelum kita syuting. Pekerjaannya tuh sebenarnya yang berat adalah pekerjaan rumahnya, analisanya, kita ngobrol sama-sama pemain, sama sutradara, kadang-kadang penulis, produser, dada-dada. Dan pada saat kita dilokasi, aktor tuh kayak dikasih sandbox gitu loh. Jadi kita main tapi yang harus selalu diingat adalah semuanya calculated dan semuanya fabricated. Semuanya harus direncanakan dan di. Dengan kesadaran juga. Dengan kesadaran penuh gitu. Jadi sebenarnya adegan-adegan intim itu dilokongan dengan kesadaran penuh dan hampir tidak ada spontanity. Semuanya di koreografi. Iya. Karena itu ruang aman yang harus kita kerjain sebagai aktor gitu. Bahwa semua berhak kerja dengan nyaman dan aman gitu. Itu yang harus jadi PR bukan cuma aktor aja tapi juga filmmaker gitu. Jadi memang harus selalu ditekankan bahwa acting itu direncanakan. Iya. Gitu. Tidak disengaja gitu ya. Jadi walaupun misalkan, wah tadi enak, tadi ada gue improv sedikit nih. Itu harus dikomunikasikan ke lawan mainnya gitu. Nanti gue gini ya, kira-kira lo bereaksinya gimana? Dan itu dijahit dengan baik gitu. Pukul banget jawabannya, gue pusing. Wah tadi-tadi sangat-sangat serius ya. On a serious note. Ya sekali-sekali penontonnya Viniar adalah yang diambil dari podcastnya. Biasanya kosong. Biasanya kosong. Iya. Tapi terima kasih atas jawaban yang sangat bagus itu. Dek-dekan gue akan langsung. Oke. Kita ngomongin soal film CTS 2 nih. Ada scene yang paling kalian ingat gak? Atau yang mungkin kalian paling suka di podcastnya? Lakukan? Atau diperankan? Ada sih satu scene yang aku ingat banget karena ngulang sampai tiga kali gara-gara aku ketawa terus. Itu ceritanya kan memang film ini dibuka diawali dengan sedikit flashback antara Natalie dengan Erwin. Pertama kali mereka ketemu. Oke. Nah itu ada satu adegan lawan mainnya Pak Marwanto. Oke. Bener-bener kayak pertama nahan, cut gitu. Yang kedua udah nahan lagi gitu, cut lagi. Yang ketiga gak bisa sampe banting bareng. Oh gak kak, abisin dulu ketawanya. Abis itu baru yang keempat. Udah gak capek baru bisa. Baru bisa tahan. Oke berarti itu kita harus tunggu ya di adegan itu. Tiga kali take-nya ya. Oh kan udah nonton. Oh iya itu lucu banget adegan itu. Inget kan adegannya. Sorry sorry lucu banget itu gue juga oke. Sambil lempar popcorn. Lucu nih Laura nih. Iya ya lucu. Iya bener. Nah kalau ke Adinia, ada yang berkesan gak? Yang membedakan mungkin kalau dari ke Adinia dari CTS 1 dan CTS 2. Sebenernya perjalanannya Ayu di CTS 2 jauh lebih kompleks gitu. Kita bisa melihat Ayu. Kan kalau di CTS 1 tuh kan kayak aduh pengen banget punya istri. Kayak Ayu dia ini banget. Perhatian. Selalu suportif. Apapun yang suami yang lakukan dia selalu. Mengiakan. Mengiakan dan kepala dingin gitu kan. Kita kali ini bisa melihat sisi lain. Bukan sisi lain sih kayak layer yang kita bisa kupas satu-satu gitu. Dan akhirnya kita tahu Ayu lebih jauh lagi gitu. Seperti ternyata dia lebih cocok mengolah adonan dibanding anak gitu. Tuh ya aku nonton karena adonan tidak bisa. Eh anak tidak bisa. Dimakan. Jadi. Agak aneh. Jadi mungkin ada sisi-sisi gelapnya Ayu ya. Yang bisa di figure out gitu di dalam. Ternyata Ayu problematik kayak disini ya. Ternyata. Gak apa-apa. Ayu kayaknya gemini deh. Ayu itu. Apa ya. Ada kelahiran ya. Ada dong. Oh suruh banget. Ada dong. Ayu apa? Semua karakter pasti ada. Karena Natali tau kan Natali apa? Enggak. Lupa. Karena menghilang anak-anak. Natali itu pasti kalau gak Capricorn Leo. Kayaknya Leo dia. Leo ya. Ambisius banget. Ambisius banget. Alpha ya. Kalau Ayu tuh Taurus kayaknya deh dia. Wah ada pengalaman gelap nih sama Taurus. Kayaknya nih. Kayaknya Taurus. Kalau gak Taurus apa ya? Kalau gak Taurus Scorpio gitu. Lupa gue. Tapi ada bintangnya. Scorpio juga. Pantes Taurus Scorpio. Gak kaget sedikit pun aku. Kenapa jadi ngomongin horoskop ya? Seru nih. Begitu. Gue udah mulai tertarik nih. Oke. Enggak. Sekarang kita agak tarik undur. Kita agak tarik sedikit. Karena cerita cek toko sebelah itu adalah drama komedi. Yang sangat-sangat. Apa ya? Buat aku ya. Personally it's very heartwarming. It's very family friendly movie. I mean like. Kalau kita suka dramanya ada. Kalau kita suka komedinya ada gitu. Jadi kayak. Menyenangkan sekali untuk ditonton. Dan sangat-sangat. Sangat-sangat ringan kali ya. Buat aku mencarnanya. Cuman kan kalian berarti harus. Apa ya. Mungkin sedikit berkiblat kepada keluarga masing-masing gak sih. Di film ini. Yang kayak. Bagaimana secara kekeluargaan harus membangun relasi satu dengan lainnya. Nah kayak gitu-gitu. Ada yang susah gak? Ketika keluarga gue aslinya dengan background gue. Yang beda. Yang beda. Dan harus memerankan hal yang serupa tapi tak sama. Jangan sampai di cut ya yang tadi tuh. Ya tolong-tolong tuh gue keliatan pinter tadi disitu anjir. Mama pasti banget. Apa tadi lu tanyaan? Aku juga gak tau lagi. Ada kesusahan tertentu gak? Yang mungkin dari background keluarga yang berbeda masuk ke keluarga yang di CTS. Background keluarga asli gitu. Kalau aku sih biasanya kalau masuk ke karakter gak pernah bawa pengalaman pribadi. Masuk ke peran gitu. Biasanya create yang baru lagi. Mungkin ada beberapa hal rasanya yang pernah mungkin. Tapi hal-hal yang pernah terjadi tuh gak pernah aku bawa ke peran. Dipisahin gitu. Takutnya kalau dibawa dari kehidupan asli ke peran itu nanti lepasnya akan susah gitu. Jadi aku berusaha meng-create sesuatu yang baru lagi kalau masuk ke peran. Oke tadi maksudnya ngelepasnya agak susah apa tuh Kak? Kayak terlalu attached dengan karakternya. Akhirnya akan karakternya akan masuk banget gitu. Karena ada personal life juga disitu. Nanti begitu filmnya kelar tuh lepasnya akan lebih susah. Jadi bukan Laura Basuki menjadi Natali tapi Natali menjadi Laura Basuki. Iya takutnya gitu. Jadi nyampur gitu personalitinya gitu. Karena kan ya maksudnya pada saat kami masuk ke dalam sebuah peran. Atau peran masuk ke dalam kami. Si atribut Laura Basuki dan Adinya Wirastinya kan gak ada. Kami jadi vessel kosong aja gitu. Yang diisi oleh si skenario ini. Dalam hal ini Natali dan Ayu. Dan ketika kalau masih ada Laura Basuki dan Adinya Wirastinya. Susah untuk kayak bedain. Misahinnya tuh susah gitu. Dan kayak anggap aja kita harus pake jaket yang bernama Natali dan Ayu gitu. Tapi dalamnya masih banyak jaket-jaket lain kan sulit. Ketika dilepas juga jadi ini yang mana yang gue, yang mana yang Ayu ya. Jadi gitu. Jadi jalan pulangnya tuh ribet gitu. Ternyata ada sesusah ini ya. Ya balik lagi, inside a mind of an actor. Ini insight-insight baru. Yang aku baru tau jadi kayak gak enak tadi nanyanya. Ya apa kabar kalian sekarang? Baik-baik aja sih setelah. Promo-promo aja nih. Promo-promo aja nih. Ini salah satu film yang gak terlalu ada post performance depressionnya gitu ya. Gak ada. Heartwarming soalnya. Memang biasa film-film ada post promo depression. Post performance depression. Post performance depression. Jadi post performance depression itu ketika seorang performer kehilangan purpose setiap harinya gitu. Ketika perannya sudah selesai dimainkan. Baik itu di teater maupun di film gitu. Gimana-gimana ini Mat? Ini cukup menarik nih. Post performance depression. PPD. PPD. Jadi PPD itu sama sebenarnya kayak post-partum depression. Atau kayak misalnya sebenarnya kan kalau misalnya kita ada di sebuah produksi tuh kita kayak ada di dalam suatu kekeluarannya. Kekeluarannya yang sangat ketat gitu kan. Maksudnya kayak we're apa ya berjuang bersama gitu. Mendadak rap pasti ada tuh kayak oh sedih-sedihnya gitu. Dan buat pemain yang tiap hari kan kita bangun pagi selalu ada call sheet. Dimana oh hari ini gue purpose-nya adalah gue mainin ini dia karena ini motivasi ya dadadadada. Dan ketika itu mendadak gak ada tuh ada beberapa karakter yang kalau menurut kalau gue pribadi ya pengalaman gue pribadi. Jadi ada beberapa karakter yang aduh kok kayak ada yang kosong gitu. Dan itu waktunya untuk come back to our stuff. Ini kenapa jadi ngomongin air sih? Gak apa-apa ini menarik-menarik. Buat yang mantu juga pasti menarik. Karena kita baru tau terms-termsnya juga kan. Jadi kayak kehilangan in a sense of way kayak gue itu ngapain gitu. Siapa nih ngapain nih gue ngapain nih gitu. Jadi memang penting untuk punya support system yang baik gitu. Oke. Itu. Tadi apa pertanyaannya? Coba balik lagi. Tapi kan sistem yang paling baik adalah? Sound system bener juga. Mungkin support systemnya suara. Mungkin. Iya betul. Oke kita sebenarnya mostly kita udah mempertanyakan apa yang harus ditanyakan. Cuman kita masih ada satu games dan film list quiz dan budak rupiah question. Jadi kita langsung ke sini. Oke. Banyak yata-rata. Mau nanya tentang filmnya juga boleh loh. Oh iya bener juga. Jadi filmnya tentang apa gak? Tentang apa filmnya? Aku sih udah nonton. Buat orang-orang yang mungkin belum nonton. Filmnya tentang apa sih? Filmnya tentang keluarga. Tapi yang kangen yang kalau gue ya nonton film ini tuh. Yang jelas. Begitu ngeliat geng Capsa lagi. Gue seneng banget sih. Yang ditunggu-tunggu ya. Geng Capsa lagi. Itu salah satu yang paling favorit di dalam film ini. Sama Nario juga ya. Aduh. Nah Nario kelakuannya sih. Itu the best sih. Dan dia di dapur gue itu the best banget sih. Lucu sih. Adegan naik-naik itu lucu. Nah itu salah satu adegan yang akhirnya kami temukan. Pada saat di lokasi. Nario improvisasi. Iya. Dan shooting comedy tuh sesusah itu. Sesusah itu karena begitu mereka improv. Mereka harus tak-tak-tak-tak-tak-tak gitu kan. Dan karena kameranya yang beda-beda. Kadang-kadang tak-tak-takannya suka. Ada yang mingsle-mingsle gitu sih. Nggak bisa ulang lagi. Ada yang belum kita ketawa. Belum nanti kameranya ketawa. Bang Arfian sering tuh Bahunya gerak Jadi kameranya gitu Oke Bisa beritahu ke Yang lagi nonton Kenapa kita harus nonton CTS 2? Karena hard work Lucu Lucu Ada beberapa pilihan-pilihan Di dalam cek toko sebelah tuh yang bisa Cek toko sebelah 2 yang bisa kita Apa ya kayak Proyeksikan gitu kali ya Ke diri sendiri gitu Jadi Kalau misalnya kayak konfliknya Ayu kan Sebenernya soal Pilihan untuk punya anak atau enggak Bahwa itu tuh sebenernya Di dalam kehidupan rumah tangga Kini Itu sebenernya gimana sih? How do we communicate that With our husband or wife? Jadi sebenernya Kalau balik lagi ke pertanyaan tadi Ada gak Pengalaman pribadi Yang Gue ambil gitu Sebenernya gak bisa Karena gue belum menikah Dan belum punya anak gitu Dan belum memutuskan gitu kan ya Dan dinamika keluarganya Ayu Eh Johan, Erwin, dan Koavuk Beda banget sama keluarga gue Karena kami etnis yang berbeda gitu Jadi memang Pada dasarnya Kita berimajinasi aja sih Sama Tulisannya udah jadi banget gitu ya Tinggal ngikutin soalnya Tulisannya tuh emang udah Detail Detail gitu Karakter-karakter udah jadi Apalagi ada film pertama juga kan Dan Ernest dan Meira tuh Tau betul apa yang mereka lakukan Ini menariknya ada Meira disini Jadi ada sudut pandang beda juga Iya Di CTS1 kan Meira gak ikut Oke Nah disini ada sudut pandang Dari perempuan Itu ngasih warna yang beda lagi Di CTS2 ini Iya Jadi mungkin buat temen-temen Yang udah nonton CTS1 Terus pengen bernostalgia Pengen tau apa sih Kelanjutan kehidupan Dari Erwin, Johan, Natali, Ayu Bisa ditonton disini Jadi kira-kira waktu nonton Banyak ketawanya pemilik nangisnya Seimbang Kayaknya tiap orang akan punya Experience yang beda-beda sih Kas nonton Itu juga Tapi ya That's the beauty of cinema ya Sebetulnya Ya penonton akan ngebawa Yang beda-beda gitu Tergantung Proyeksinya mau kemana gitu kan Ketika dia Mungkin lagi galau gitu Mungkin lebih Sedih Sedih Kalau lebih kayak santai aja Pengen ketawa banyak gitu Atau sebaliknya gitu kan bisa aja Lo gimana waktu nonton? Gue kayak Nangis tawa-nangis tawa gitu 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 Banyak Lucu sih lucu banget filmnya Gue seneng banget nontonnya Gue tuh liat kayak udah nonton belum sih? Belum ya? Kayak dangkal aja ya Tapi scene itu Eh gue gak boleh spoiler lagi Oh baiknya Tadi pengen ngomongin scene-nya Tapi gak boleh spoiler Jadi mendingan kalian langsung aja nonton ya Udah ada di Sinema Halo udah kurupi ya Jangan lupa buat follow Instagram dan TikTok ya Volix di Atvolix.media Kalian bisa ngikutin Keasikannya Volix Media Dan jangan lupa buat komen like subscribe YouTube-nya juga ya Mari Sebenernya kita udah selesai Ininya Pertanyaan Pertanyaan yang tentang CTS-nya Mau sabar dulu gak? Kita main dulu yuk Main Jadikan kalian sebagai aktor-aktor yang Sangat-sangat nama yang udah cukup lama di Indonesia Kita mau main games Answer within 5 seconds Yes I'm gonna give you like Questions Bisa langsung disebutkan Ini kayaknya ganti-gantian atau barengan atau Oh oke berarti berbeda Jawabannya gak boleh sama Oke Berarti satu-satu TikTok gitu Iya satu-satu ya Jadi sampai tiga Tiga nih Contoh Langsung kita main aja Sebutkan Dari siapa duluan Dari siapa duluan Kalian ini dong Komunikasi dong Bebas Bebas aja Maksudnya ini berebutan jawab Enggak gak Gak berebutan Satu-satu harus Ya pilihin Siapa duluan Aku disini Maaf ya ini dua-duanya Capricorn Perempuan Perempuan Ya cocoklah Mbak Libra Kita semua gak usah milih aja Sekalian Yaudah dari Kak Adinya dulu deh Jadi jawab Satu-satu Satu-satu gitu ya Bolak-balik terus ya Sebutkan tiga nama aktor Indonesia Yang berawalkan dengan huruf A Arswendi bening suara Adinya wir asli Ada enam nih Kita harus cari enam kan tiga-tiga Oh gitu Iya Siapa lagi A Ernest Brakasa Laura Basuki Siapa ya A Banyak loh Iya kalau ditanya gini Kikuk ya Asriwala Asriwala Ya ampun ada di Film ini loh Agnes mau nikah Menyanyi kebetulan dia Enggak dong Main film Main dong Main ya Kok gue bang Kok aku gak ikut main Kok I'm in love Si itu Shandi Aulia Paris I'm in love Pernikahan dini Oh itu lagunya doang yang dipakai Ada sinetronnya Ada sinetronnya Oh sinetronnya Iya lagi Ya Segitu aja Oh Abimana Arya Satya Arya Satya Oke dah tiga-tiga ya Belum sih gue tadi coba satu Yang lain Laura kayaknya Ari Ari Keriting Ari Wibowo Kita Gue kayak sebesin aja Naga ya Abi Nggak next Sebutkan tiga judul Film Indonesia Berawal dari huruf N Ngeri-ngeri sedap Mantap Ngek toko sebelah Ngek toko sebelah Betul Ngek toko sebelah Ngek toko sebelah Emang yang main ngek-ngek Emang ngek sih Emang yang ngek-ngek Ngek toko sebelah Udah kental sekali kamu ya Oke N Apalagi ya Nokta Oh udah itu film ya Iya nokta merambat kawinan Iya Ngesot suster Susternya Sot itu S Nada untuk asa Iya Laura tau semua Ketauan gue kayaknya Bank film Indonesia Coba kalau film Thailand Pasti kakak bisa Nah sekarang kita langsung ke Isu yang lagi hangat Apa tuh? Nggak ini mau naik pendapat doang Kan karena Ini kan ceritanya tentang kekeluargaan ya Kenapa miring gitu Ada yang narik dari samping tadi Biasa You know Jadi kot Keluargaan It's very heartwarming And about family Kita akan mempertanyakan tentang Pendapat kalian Mengenai isu atau kondisi berikut Yang adalah Yang adalah Give your honest answer aja Orang tua terlalu mendikte anaknya Menurut kalian bagaimana? Toxic Keren tapi jawabannya Pegas Toxic Simple Ya Kita pasti banyak nemuin lah ya Setiap orang tua pasti pengen yang terbaik Buat anaknya Tapi belum tentu Yang dipikiran orang tua terbaik Itu cocok buat si anak juga Jadi ya Sebisa mungkin kita Melihat lah gimana Baiknya buat si anak gitu Kasih kebebasan juga Supaya dia bisa berkembang Ada Ada Satu yang pernah Gue alamin pribadi gitu ya Kayak Waktu itu orang tua Salah satu dari orang tua Gue pernah bilang Don't worry about it I'm not gonna let anything happen to you Terus aku cuma mikir kayak Then nothing will ever happen to me Kayak I need to live gitu Kayak I need things to happen to me Jadi Gimana juga tuh Kita Kita sebagai anak Perlu untuk belajar gagal Perlu belajar sakit hati Perlu Patah hati Sakit hati sama temen Sakit hati sama Sama Atasan Pasangan Atau sama Siapun gitu Kecewa Itu kan perlu ya Maksudnya kalau misalnya Kita gak bisa Annotating the issues Atau adversities in life Itu sama aja Kayak diketekin Terus abis itu Jadinya gak tau Mesti ngapain ketika itu terjadi Gitu Dan Ketika terlalu mendikte Anaknya harus apa Mendadak Tidak memerdekakan Memerdekakan anaknya Untuk berpikir Untuk diri sendiri Yang pada akhirnya Sebetulnya dalam hidupnya Dia akan harus Begitu kan Gak selamanya kita Sama orang tua kita Kan gitu Kami berdua nih Aktornya sangat-sangat Kritis ya Tentang jawaban-jawaban Seperti ini ya Sebenernya ini Rasanya gak kritis loh Saya kritis sih Beneran gini Ada kelingan Walaupun untuk orang Kata Indonesia Mungkin agak susah ya Karena kita tuh Budaya kita ya Udah biasa banget Untuk Oh kata ibu gini Kata bapak gitu Kalau kita tanya why Ya Because I said so Iya Jadi sekarang ngelawan ya Kalau cuma bertanya Maksudnya dari jaman sekolah Juga dulu Kalau kita mau Bertanya sama guru Marahin Gak boleh gitu kan Sekarang kan zamannya udah berubah Jadi memang Ya kita harus Lebih adaptasi Mengikut gitu Maksudnya there's a reason why Ada baby boomers Ada millennials gitu kan Karena Tidak mengikuti perkembangan jaman Kalau menurut gue sih gitu ya Jadi Kalau misalkan sampai kekeh sekarang Orang tua Terlalu mendikte Terlalu nih bener-bener mendikte Itu mendikte banget ya Gitu yang Kamu ini Kamu itu Kalau menurut gue Toxic sih Maksudnya Kasian anaknya Jadinya Ya buat orang tua yang lagi nonton Ya Jangan terlalu mendikte anaknya Tapi di cek toko sebelah tuh Yang bikin ini What's the beautiful thing Bagi cek toko sebelah Orang tua bisa berkaca Anak bisa berkaca Pasangan bisa berkaca Gitu Terus Tukang kue bisa berkaca Betul-betul Kemarin juga aku gitu Aku ajak semua Keluarga aku Mantan-mantanku gitu Oh Nonton Nonton Oh Jadi kemarin tuh Yang di studio tiga tuh Yang rambut aja Makasih loh ya Udah dibukingin satu studio Yang ada pada ribut-ribut Nah kan Isu-isu panas Gue lagi yang kena Ya gak apa-apa Aku suka jadi bantalan Untuk kalian Oke Lanjut lagi Kan tadi kita ngomongin soal Ada kayak Menik Kak Adinya bilang Kita harus belajar Sakit hati Kecewa Disappointment And all that Tapi Bagaimana pendapat kalian Tentang hubungan Yang tidak direstui Oleh orang tua kalian Atau keluarga kalian Sedih ya Sedih sih Bener On some level Sebenernya gue juga percaya Orang tua tuh Kadang-kadang punya Gut feeling yang kuat Kayak pasti mereka Kayak aduh nih Pasti ada yang salah Dengan hubungan ini Tapi Bukan berarti Ya kadang-kadang benar Kadang-kadang gak juga sih Iya Sayangnya Ketika kita takut Sebagai manusia Kita bertindak Sesuai dengan ketakutannya Bukan dengan Apa yang harusnya dilakukan So we We react As opposed Responding to The issue Jadi Sedih aja gitu Kadang-kadang Kalau suka dicurhatin Iya gue putus Kenapa Karena bokap gue gak suka Maksudnya kayak Lonya gimana ya Padahal gue cinta banget Siapa yang curhat mat lo ya Iya Mokap lo ya Mokap lo Kau dayang Aku Aku Sedih sih Iya sedih Tapi kalau dari kalian Will you like Fight for it Or No Tergantung ya Sebenernya alasannya apa Dibicarain sama-sama Gitu Kalau misalnya Akunya sendiri yakin Aku udah ngelakuin background check Udah Tau Kadang-kadang kita dengan pasangan tuh Yang tau tuh kita Kan kita yang ngejalanin gitu Ya diomongin baik-baik lah Ke orang tua Apa sih Yang mereka concern tuh apa Gitu Misalnya Ya dengan waktu Harusnya bisa Meyakinkan mereka Correct Berarti waktu ya Mungkin komunikasi 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 ya Iya sih bener Kayak Wih ayo Walaupun kadang-kadang orang tua Indonesia tuh Kalo diajak komunikasi suka Lalu Lalu Iya Argumen anda segitu saja Kamu tau kan Saya yang menghasilkan kamu Iya juga Bener juga Oke ini terakhir Pilihan memiliki anak Setelah menikah Menunda momongan Child free Atau harus langsung punya anak Lah terserah lah ya Terserah masing-masing Terserah ya Terserah masing-masing Ada orang yang gak Gak sabar Pengen punya anak Kayak One Trap Family Singer Ada yang Gak mau punya anak Karena merasa Dunia ini udah terlalu penuh Ada yang merasa Dunia ini udah terlalu banyak Covid Gitu macem-macem sih Bok Hak mereka juga Ada yang udah bahagia Dengan berdua doang Gak mau pasangan Kenapa enggak Maksudnya kebeneran Masing-masing Ya adalah kebeneran Masing-masing Gak usah dipaksain Yang lain Sekarang jauh-jauhan Mereka bisa buat Ini kita tau Kaya eros-eros gitu Potong banyak aja Buat 6 bulan ke depan Boleh juga loh Emang gitu Cara main kita Kita titek ya Oke Last but not least Adalah Orang-orang yang sangat Ingin bertanya dengan kalian Melalui Instagram Kita udah ngumpulin kayak 5 pertanyaan Aneh Ya kalau gak mau jawab Bener ya aneh ya Enggak aku belum baca Kalau gak mau jawab Boleh di skip Oke Saya bisa mungkin jawab Ini dari Nadia At Nadia Ranaka Kak Bagi tips dong Gimana caranya Gak terasa capek Jadi orang cantik Gue tau Tanya sama orang yang cantik Tanya sama orang yang cakep Kalian kenapa sih Dengan self-esteem kalian Gue cantik kenapa Masa sih ada orang Rasa diri cantik Kaca tiap hari Mukanya sama gitu Wah Gak ngeri lah Oh cantik kamu ya Cantik memang Jadi Ini maksudnya Dengan kata lain Dia memuji kakak Oh iya Thank you for the compliment Iya Tapi dari aku Dari aku Dari aku Apa kek Apa Bawa aja gue suruh-suruh deh Kayaknya kalau kita Zen Itu otomatis Akan lebih memberikan Membawa aura positif Mungkin dengan aura yang happy Yang zen tenang itu Bisa menjadi salma Bisa menjadi Happy salma Happy salma dan aura basuki Aura basuki Lebih Lebih menerima Dengan apa yang kita punya Gitu Oke dengan kata lain Kecantikan adalah Ketika diri kamu itu positif ya Positif covid Tangan ya Iya Apalagi positif hamil Biasanya ibu-ibu hamil itu cakep-cakep loh The glow Ayo Kalau pengalaman kamu Kamu kemarin gimana Pas hamil Apa Sedikit shock Namun enteng udah lewat Panggil aku bapak Jadi apa tadi jawabannya Sebenernya cantik itu dari hati Beauty comes from Jadi gak capek Jadi gak capek Karena beauty comes from Aku udah berapa kali ya Ketemu orang Yang dulunya aku pikir kayak Ih mereka kayak berwi-wow Dan bilang tetap Begitu ketemu Aneh Gak ada aktor yang gak aneh Itu gak ada Impossible Kita menjustifikasi Kepribadian yang aneh Aneh in a good way Bukan in a bad way Semoga ya Aku gak mau disarang siapapun In a good way Oke Pertanyaan kedua dari Waktu syuting chat S2 Paling banyak retake berapa kali Dan pas adegan apa Kalau dari Kak Laura Tadi yang itu Iya yang itu Kalau dari Kak Adini ya Kak Adini ya retake Enggak nyetnya one take Oke Nah colok Ada lah Yang waktu kita muter-muter itu Oh itu karena teknis sih Teknis Jadi Kameranya Kebeneran di Di doli bunder gitu Jadi 360 derajat Jadi muter gitu Jadi teknisnya yang lebih susah ya Timing masuknya Dialognya pas nyapa Kameranya nyampe mana Ingat gak itu retake berapa kali kalian? Latihannya sih banyak banget itu Oh Latihannya banyak Latihannya banyak banget Soalnya kalau zaman dulu kan Gak bisa retake banyak-banyak ya Mahal Mahal ya Film mahal Kalau retake Kalau retake lebih dari tiga Diprototin sama semua orang Jadi jadi aktor gak boleh salah Susah ya Zaman celluloid Zaman apa? Celluloid Itu kamera film Tau Negatifnya Jadi dulu itu Negatif 35mm itu Cuman ada 3 menit 45 second Oke Jadi Persin Adalah 3 menit 45 second Iya Per shot Per shot Jadi kalau retake itu Atau kurang Oke Kalau Apalagi kalau salah Tentang sekarang udah ada memory card Jadi beda banget ya Iya banget ya lah Beda banget Iya iya Gue juga gak rasa gitu sih Waktu gue tau Ada dah Next question Ini lucu nih pertanyaan Dari Sunset Maniac Kenapa dia? Aku mau nunggu suara Bintu kolok Jadi kayak Retake Lucu banget nih pertanyaan Iya ampun Bagus banget ini Teng yang kita pake Mantap Iya kalau retake Lebih dari 3 kali Soalnya dipelototin Dari Sunset Maniac Kak Adinia Waktu shooting CTS Ngerasa jadi minoritasnya Lumayan Lumayan sih Lumayan Oh enggak dong Karena ada Naryo Ada Wawan Oh iya bener juga Bertigaan di dapur tuh Gemes banget tuh Ada Naryo Ada Wawan Ada Merah Widuri Oh banyak ya Banyak Jadi enggak terlalu minoritas Enggak sih ya Maksudnya enggak Kita tuh sebetulnya di industri ini Inklusif sekali gitu Jadi Rasa-rasa Semoga rasa-rasa itu Enggak ada ya Iya Karena pada dasarnya kan Indonesia emang plural Jadi Semoga industri nya memang inklusif Dan Ernest juga termasuk orang yang sangat Inklusif Dia sebagai leader tuh Inklusif sekali Jadi I just know Gak ada rasa-rasa Gak ada rasa-rasa gitu Cuma maksudnya kayak Di yang pertama justru Banyak yang gue gak bisa relate Oke Bercanda-bercanda Kayak Oh gini Ternyata ya Lebih bukan Bukan ethnicity Lebih kayak Banyak banget stand up comedian Karena gue Kayak Mereka ngomongin apa sih Oh Bercanda Oh lagi bercanda Gitu ya Karena mungkin gak relate Dengan stand up comedian-comedian Yang kakak baru ketemu itu Karena mereka tuh Ngelawak melulu Energinya gak habis-habis Gak habis-habis Lebih Lebih ke Merasa alienated Karena itu sih Kayaknya gue gak lucu ya Mereka lucu Mereka masuk ruangannya Lucu Gak usah ngapa-ngapa Di dua juga Gue malah-murah Kayak kita berdua Dian Ngobrol Diananya lucu Diananya lucu Jadi kalian berdua Emang kayaknya Disini cuma buat Dramanya ya Boring Dan kan Kalau menurut RS Laura punya ini Punya skill Yang tidak Tidak semua orang punya Apa itu Duduk Diam Tidak ngapa-ngapain Gak bawa handphone Gak Ngapain-ngapain Gak Duduk Diam aja Nunggu set Lagi pindah-pindahin lampu Kayak apa Kayak duduk Diam Ngelatin orang Creepy ya Creepy Lumayan Gak ngomong Gak Bawa pegang handphone Duduk aja Tapi mukanya datar aja Maksudnya lo gak akan merasa Terintimidasi atau apa gitu Enggak Pelangkap longo aja Gak pelangkap longo juga Itu loh Itu skillnya dia yang luar biasa Aku harus belajar itu ya Satu saat tadi Dari gue ngantuk Tidur Bangun Dia pasti Duduk diam Dan tidak ngapa-ngapain Secret skill Laura Basuki Yes Keperangan keempat Dari Ad kerat kepala Apa? Kerat kepala Kerat kepala Lagi bindeng Ini Emang lo kerat Do you speak Any other languages? Kalau iya Coba ngomong pake bahasanya dong Buat kalian berdua Enggak Enggak ada Bahasa Kalbu Kakak bercandanya kayak Sesuai umur nih Auts Sesuai umur kita maksudnya Kita gak gitu jauh Gue juga baru tau kayak Ih kalian berdua Tentang Deket banget Tentang Tentang Sama kita Bahasa kalbu TikToknya apa? TikTok Anak muda banget Anak muda banget Ketahuan banget sih Mohon maaf Coba PRnya dikerjain dulu Sebaru nanti Diperankan Informasi aja kak Kita gak ada yang pernah nanya TikTok lo apa? TikTok lo Gak ada Di anak muda sekarang Lo main TikTok juga Main TikTok Main Bukan punya Main Ngajarin kakak-kakak ini Supaya masih relate lama Kita anak-anak muda Gen Z Gen Z Lu punya gak Tiktok Dibilang jangan punya Kamu Main Main TikTok Nah Anak muda total Sedikit aneh Ya Do you speak any other languages? Enggak Bahasa kalbu Lo nampis Mau dicontohin Coba Parah Itu ngenak banget lagi Ya kan? Ngerti kan? Itu dah Biasa Lo top yang lain Beng-beng Kalau ada bahasa daerah Bisa gak Kalian? Sejawa Sejawa bisa Lancar? Enggak terlalu Susah bo Bisa susah sih Kak Laura? Paling kalau dapet Peran-peran aja ya Yang ngomong bahasa daerah Belajarnya yang Di skenario doang Tapi Jadi kalian gak ada bisa Cuma Indonesia Number one Iya Sepertinya begitu Indonesia Bahasa Inggris Latin sedikit Udah Sama Perancis Bisa mereka Tapi mereka katanya gak Janganlah lo Jangan di depan cinta Sombong Humble break Tadi namanya ya Oke peran-peran terakhir Akhirnya Ya ampun Apa lagi? Peran-peran terakhir di ini Nanti masih ada lagi Fashion list Beranak Kak Ini dari Syarifah Zahra Kak Cerita audisi Atau casting Yang paling memalukan Ada gak? PS Suka sama kamar lo Terima kasih Tapi pertanyaan Fokus ke kalian Ini PS nya aku aja Senang Apa ya? Memalukan Yang paling memalukan Atau paling lucu Mungkin gak usah memalukan Kalau Embarrassing way But like Funny way Aku tuh selalu deg-degan Kalau casting Casting film Karena kadang-kadang Skrip baru dikasih Lima menit Sebelum masuk casting Terus begitu di dalam Kayak Masih Blind Ini perannya Kayak apa sih Ceritanya tentang Apa sih Cuma dikasih kayak Satu scene Atau dua scene Tapi dikasih tau Backstory Kadang-kadang Enggak Terus Lawan mainnya Masih casting director Jadi Kebanyakan Lebih ke nervous Kalian kalau udah Se-level ini Masih casting? Masih lah Masih Masih dong Wow Gue kayak kayak Gak bisa Gak bisa Gak bisa Gak pangas Tuhan Gak ngasih jalan gue Sebagai aktor ya Udah jelas ya Maksudnya audisi Itu adalah sesuatu Yang sebetulnya Bisa bikin Belajar terus Apalagi sekarang Karena sekarang kan banyak Setelah pandemi tuh Pada saat pandemi Banyak Self-test Jadi kita gak rekam sendiri Oke Jadi mereka cuman ngirim brief Kita ngerekam sendiri Kita kirim gitu Digital gitu Dan kalau Gak punya skill Untuk ngebaca Ya itu Ngebaca script Tanpa backstory Tanpa lawan main Itu skill juga Sebetulnya Jadi Harus selalu Di asah juga gitu Kayak Ada beberapa workshop online Sekarang yang khusus Untuk ngebahas Audition and casting Karena kan Kita sebagai Industri film Di Indonesia kan udah mulai Kebuka nih Baik di Asia Pasifik Walaupun tidak Jadi Harus siap untuk bersaing Jadi Begitu casting Lawan mainnya tembok Lawan mainnya tembok Kadang-kadang kameranya Kadang-kadang bola tenis Oke berarti ada Skill-skill yang harus dimiliki ya Iya Gak gampang Padahal cuman buat casting ya Gak loh Casting tuh susah banget Buat aku sih Iya Casting tuh justru Lebih susah Justru malah kayak Apa ya Kayak Pintu pertamanya Dek-dekan ya Berarti waktu casting ya Iya kalo syuting kan Udah dibantu Ada lawan mainnya Ada artistik Kostum Makeup Semuanya Kalo casting tuh Bener-bener kosongan gitu Jadi harus masuk saat itu juga Lebih susah sebenernya Lebih susah karena Kita gak dikasih script Kebanyakan In some privilege projects Ada sih yang kita dikasih Dia kita udah ngobrol dulu Sama Direkturnya biasanya tuh Ada beberapa project Yang emang attach gitu So Gue produser Gue mau attach lo di project gue Tapi gue perlu tes kamera gitu Bahwa Gue mau liat lo di kamera gue Itu gimana gitu Itu juga Proses itu juga ada juga gitu Jadi gak semuanya casting Abis itu baru mereka They cast us gitu Ada juga yang sebaliknya Tapi kalo casting Kita dapet kesempatan audisi Justru itu yang paling kayak Ini Testing the waters itu Bener-bener Nerve-racking Karena kita gak tau apa-apa Mengenai project itu Bener-bener kayak Kita cocok apa Enggak aja gitu Menurut produser sutradara Dan film makernya gitu Gue bayanginnya Deketikan sendiri Dan justru gak ada tuh Atribut-atribut kita Sebagai Adinya Wirasti Atau Laura Basuki Gak ada gitu-gitunya Lo aktor aja gitu Main aja Belum tentu Aktor ini cocok dengan perannya kan Jadi mereka mau liat dulu Kira-kira Cocok gak ya Atau Ada juga screen test yang sama Pemain yang udah di lock Mau diliat chemistry-nya gitu Antara mereka berdua Oke gak Jadi biasanya pemain ini Yang udah di lock Yang udah attach Tapi lagi nyari lawan mainnya Lalu dia harus tes screen Sama beberapa calon pasangan gitu Susah ya ternyata ya Susah Ah balik jadi youtuber aja lah Susah lagi Jadi youtuber juga susah kok Siapa bilang? Enggak ya? Enggak Blundernya sekali Wow Luar biasa Wah Udah jam segini Kalian udah promo lagi kan Abis ini ya Oke berarti Ajak mantannya lagi kan Mau nonton itu Bioskom Iya bener Aku pengen ajak nonton Ini aduh film gue nanti nih jam 2 Iya udah nonton Cek toko sebelah Kalian gak mau prongsi apa gitu ke kamera apa Mumpung cek toko sebelah sudah tayang Sudah mana? Mumpung cek toko sebelah sudah tayang di bioskop-bioskop kesayangan Anda Jargonnya tua banget Bioskop-bioskop kesayangan Anda Jangan lupa bawa teman-teman, keluarga, mertua Orang tua Untuk nonton ke bioskop Mungkin mau terhibur atau mau berkaca Ya buat teman-teman yang mungkin Butuh hiburan di akhir tahun Yang gak kemana-mana Bisa nonton cek toko sebelah 2 di bioskop terdekat Terus kok diem ya Isi apa gitu Apa ya? Ini kenapa kamera ke gue lagi? Iya betul Jangan lupa untuk nonton cek toko sebelah 2 Udah ada di bioskop Kalian bisa langsung menyaksikan aja Dan terima kasih Kak Laura dan Kak Adinia Thank you Terus waktunya Kita pastikan nanti satu tim ini semuanya nonton cek toko sebelah 2 Thank you ya Sama mantan-mantannya Boleh gak sih kita gak bisa kayak bahas mantan Terus capek Yang Taurus sama Scorpio itu loh Mulut kamu Kak Laura Masuki Ya terima kasih semua udah nonton Vineyard episode ini Jangan lupa buat nonton video Vineyard lainnya Terima kasih Untuk udah menonton episode ini Jangan lupa menonton Vineyard lainnya Dan Terima kasih udah nonton episode ini Jangan lupa untuk subscribe Dan Dan tonton video Vineyard yang lain Jangan lupa untuk subscribe